Intro Yo guys, balik lagi semuanya, Fendi, si Jumur Jumur Tadinya gue mau skip aja hape ini ya Tapi karena banyak dari kalian yang request Ini dia Xiaomi 11T Eits, tapi ini gak cuma-cuma ya Gue punya tantangan buat kalian Nanti gue kasih tau di tengah video Yaudah, gak usah pake lama Langsung aja kita cus ke kontennya Oh iya, jangan lupa bantu Thank you Hape ini punya warna yang sama kayak model Pro-nya Yaitu grey, putih, dan biru Untuk variannya ada 2 Yaitu 8 plus 128 dan 8 plus 256 Cuma yang dijual sini varian yang 8 plus 256 Seharga 649 Singapura Dollar Atau kalau dirupian sekitar 6,8 juta rupiah Dan dapet hadiah juga loh Sama nih kayak Pro modelnya Yaitu Mi Watch sama Redmi Buds 3 Pro Karena gue mulai bosen Jadi express aja ya unboxingnya Pertama kita buka plastik luarnya Habis itu ada SIM injector Buku gak jelas Casing clear elastis Kabel chargeran Type A ke Type C Dan kepala charger 67-an Dah Saat dinyalai langsung disambut oleh MIUI 12.5 Berbasis Android 11 Dengan storage yang udah kemakan 25,4 GB Dari total 256 Habis itu untuk skor AnTuTu-nya dia dapet 600 ribuan Dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya Impresi gue tentang HP ini Mirip sih kayak versi Pro-nya ya Dan buat yang belum nonton Bisa cus kesana Karena gue gak bakal ulangin lagi disini Cuman warna birunya itu Gue lebih demen sih Karena dia bukan tipe yang glossy gitu Jadi sidik jarinya gak gampang nempel Dan birunya ada efek-efek gradasi Yang bikin tambah menarik Sisanya layar 6,67 inch Kamera selfie di tengah Bezel cukup tipis Dan Gorilla Grass Victus Terus untuk sekeliling HP ini Sama juga ya Kayak versi Pro-nya Kecuali bagian atas Dimana versi non-Pro-nya itu Gak ada tulisan sound by Harman Kardon Lanjut kita ke spesifikasi HP ini Yang mirip juga dengan versi Pro-nya Dimana layarnya yang punya ukuran 6,67 inch AMOLED, 120Hz, 1000 inch Dan lainnya Untuk perbedaan yang mendasar disini Dari sisi performance Dimana untuk versi non-Pro-nya ini Dia pakai chipset Mediatek Diamond City 1200 Ultra Dengan fabrika 6 nanometer Terus dia juga punya cooling system Yang namanya Vapor Chamber Cooling Technology Untuk baterainya 5000 mAh juga Sedangkan charging-nya cuma support Sampai 67 Watt ya Yang diklaim ke 100% dalam 36 menit Spesifikasi kameranya pun juga sama loh 108MP Wide 8MP Ultra Wide Habis itu 5MP Tele Macro Dan 16MP Selfie Cuman karena chipsetnya beda Ada kemungkinan foto yang dihasilkan Sama videonya ya Bisa punya karakter yang beda loh Nanti coba kita lihat ya Di sampel foto dan videonya Spek lainnya dia udah 5G Dual Speaker Dolby Atmos Hi-Res Audio Tapi gak ada sound by Harman Kardon Terus NFC sama WiFi 6 Yuk langsung aja kita ke tes Genshin Impact Dengan settingan highest 60fps Dan overall pengalaman main gue selama 21 menit ini Agak campur aduk ya Jadi di 10 menit pertama itu sebenernya masih oke ya Dan 10 menit setelahnya mulai terganggu Tapi masih bisa dimainin sih Dan menit ke 15 ke atas Kena beberapa kali frame drop yang cukup lama Dan yang gue jelasin barusan Terefleksikan oleh grafik FPS ini Yang bisa gue bagi jadi 3 bagian Yaitu 10 menit pertama Agak bergelombang Tapi hitungannya masih oke Karena FPS rata-ratanya ada di 50 Habis itu mulai terjadi penurunan FPS Yang cukup dalam loh Kekisaran 28-29 FPS Selama sekitar 5 menit Dan setelah itu Kalian bisa lihat Performancenya udah kayak rollercoaster naik turun Ini cukup menarik ya Kesannya saat performance HPnya udah mulai melambat Mereka cambuk lagi nih Supaya bisa naik FPSnya Cuman sayangnya naiknya pun gak lama Sampai akhirnya turun lagi dan seterusnya Dropnya pun cukup jauh Kebelasan FPS yang berlangsung sekitar 10 detikan lebih Yang mana udah gak nyaman ini buat dimainin Total selama 21 menit gue main tadi Baterai berkurang 11% Dengan suhu HP yang cukup panas di 44 derajat Habis itu HPnya gue diemin beberapa saat Setelah ada Melanjut kita ke test game PUBG Oke pertama kita lihat ke settingannya ya Yang mana dia dapet HDR sampe balance ultra Dan yang gue cukup kaget Kalo ternyata ekstrimnya itu dapet 90 fps loh Pengalaman-mainnya Harus gue akui emang berasa beda sih sama yang 60 fps Di 90 fps ini lebih mulus Dan berasa lebih responsif aja gitu Kalo kita touch layarnya Terus kalo kita cek grafiknya juga cukup stabil Cuma gue berasa agak lag dikit aja di awal game Tapi habis itu aman Dan kalo kalian lihat ada turunan tajam disini Ini ada pergantian game ya Jadi di game pertama itu gue ga sampe 2 menit udah KO Oh iya untuk gyro nya cukup responsif kok Kayak yang kalian bisa lihat disini Total gue main sekitar 28 menit Dan baterai berkurang 10% Dengan suhu yang hangat ke panas Atau lebih tepatnya sekitar 38-39 derajat Untuk kamera appsnya juga sama ya Kayak versi pro nya Cuman yang beda disini adalah resolusi videonya Yaitu mentok di 4K 30 fps kamera belakang Dan depannya itu 1080p 30 fps Oke jadi ini dia tantangannya Terutama buat para Mi fans ya Jadi video gue akhir-akhir ini Yang view nya lumayan tinggi adalah Unboxing semua model iPhone 13 series ya Dan disini gue mau membuktikan Kalo temen-temen Mi fans lebih solid Dan bisa melewati jumlah likes dan komen Dari video tersebut Targetnya 8500 likes dan 1000 komen Dan kalo tembus Gue bakal bikin video perbandingan terlengkap Yang pernah gue bikin Antara Xiaomi 11T dengan Xiaomi 11T Pro Bakal seru banget deh Dan inget ya video perbandingan di channel ini Bukan kaleng-kaleng Kalian bisa cek deh video-video gue sebelumnya Rame peminatnya kok So gimana temen-temen Mi fans Siap terima tantangan Kalo semua kompak 8500 likes sama 1000 komen And thank lah itu Dan gue gak minta view nya ya Karena gue tau 185 ribu views itu agak berat Bener gak? Atau gue salah? Oh iya ini sebenernya gue juga pengen membuktikan sih Kalo algoritma Youtube ini bisa dipermainkan gak sih? Jadi yuk ikutin tantangan ya guys Oke guys sekarang kalian lagi liat di kamera depannya 1080p 30fps ya Gimana gimana? Oke sekarang kita ada di kamera belakang 4K 1080p 30fps Kita coba Lari dikit Satu Dua Tiga Oke Gue kasih spoiler dulu dikit lah ya Perbandingan antara Xiaomi 11T sama Xiaomi 11T Pro Pertanyaan penting selanjutnya Kapan keluar dan berapa harganya? Jadi gue ada jawab ini di video sebelumnya ya Xiaomi 11T Pro Mirip-mirip kok jawabannya Jadi biar gue gak ulang-ulang Kalian bisa langsung cus cek videonya Habis itu gue punya pertanyaan ke kalian Setelah tau kedua varian 11T dan 11T Pro ini Kalian kira-kira condong kemana sih? Udah tau mau pilih yang mana? Atau masih bingung? Kalo masih bingung Yuk ikutin tantangannya Dan kalo berhasil Biar gue bantuin kalian Bikin video perbandingan antara kedua HP tersebut Yaudah guys segitu dulu videonya Jangan lupa di subscribe ya Buat yang belum Karena dukungan kalian Bakal berguna banget Buat perkembangan channel ini Yang pastinya Bakal selalu bikin konten berkualitas Buat kalian Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye